Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Gak bosen-bosen Om David bikin video Walaupun banyak yang udah bosen ngeliatin Om David Ya gak apa-apa, kalau kalian bosen Kalian gak usah tonton videonya Om David emang orangnya iseng Sering bikin video sendiri Ya kadang-kadang buat konsumsi sendiri juga sih Masih di Bali Om David Masih di Hotel Jambulu Lagi santai-santai Besok baru pulang terbang ke Jakarta Nah, kali ini Om David pengen bikin video Pengen sharing soal Om David kemarin jalan-jalan Jalan-jalan ke Yang lagi happening di daerah Seminyak Itu pub atau club Namanya Mexicula Nah, disitu Om David ajib-ajib sedikit ya Ingat-ingat jaman Jahiliah masa muda Kalau sekarang Om David kan udah tua Udah punya istri dan punya anak Cuman ya Sedikit-sedikit Goyang-goyang sedikit lah Tapi tetap bertanggung jawab Om David nanti kasih lihat videonya ya Kalian Check it out Nah Nanti Om David juga Mau sharing Mengenai Nama Om David Kenapa namanya Om David Ya Ada yang nanya Padahal Om David udah jelasin di salah satu video Tapi Gak apa-apa Ini video khusus Tidak Tidak membahas sul kata Membahas Om Davidnya Tapi diselingi oleh video-video Om David selama di Bali Ya Kalau kalian merasa Nggak cocok dengan Video yang Om David kasih Jangan ditonton video yang ini ya Ini Om David cuman Pengen sharing aja Salah satu tempat club yang lagi happening Di Bali Langsung aja ya Lihat videonya Nah Sekarang Om David lagi ada Persis di depannya Motel Mexicola Motel Mexicola juga diseminat Dan ini adalah tempat Paling Happening Buat anak-anak Muda Bule Maupun turis lokal Buat Dugems Check it out Nanti videonya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Lagi ada di Si Sirkus Masih di Bali Di daerah Seminya Reportnya oke juga guys Nah Gimana videonya ya kayak gitulah ya Tempat ajep-ajep yang namanya Meksikola di Bali itu di daerah Seminyak Dan juga tadi Om David Selipin Juga salah satu video tempat Makan juga yang lagi happening Tadi apa ya namanya Si Si apalah gitu lupa Ada ya tadi di video ya Ya di daerah Seminyak juga itu Makanannya Enak-enak juga Nah Oke Om David masuk sedikit ke Apa yang tadi Om David mau bahas di awal video ya Kenapa saya menyebut Brand saya itu Om David Ya karena gini ya Setiap Penjual Reptil atau kura-kura atau sul kata Yang memang pengen serius jualannya Mereka tuh cenderungan ya Kecenderungan bikin Nama-nama brand Untuk dikenal oleh Masyarakat Supaya apa Supaya masyarakat ingat Oh dia nih penjual kura brandnya ini Kemudian reputasinya bagus Sehingga bisa terus dicari Ya kan Biasalah ya namanya penjual itu Menciptakan satu nama Atau produk Eh sorry bukan produk Brand lah Sehingga orang itu Bisa mudah mengingat Banyak ya Ada yang kura-kura ini Kura-kura itu Torto ini Torto itu Kemudian ada nama-namanya yang Gak Gak berhubungan sama kura-kura Tapi dia jualan kura-kura Gak masalah Nah Setelah Om David pikir-pikir Dan Om David juga Kuliah ya Kuliah marketing Itu kita bisa membangun namanya personal brand Bisa juga kita pakai bendera-bendera perusahaan Masalahnya kalau kita gak punya perizinan ya Gak punya yang namanya hak patent Gak punya legalitas Gak punya Apa sih Namanya hak atas merek tersebut Itu bisa dicuri oleh orang Orang juga bisa pakai nama itu Misalnya kura-kura ninja Misalnya tidak ada yang patentin nih Tidak ada yang daftarkan merek itu Terus tiba-tiba ada orang lain jualan juga Pakai nama kura-kura ninja juga Nah bagaimana orang kan bingung Kok ada banyak sih yang namanya kura-kura ninja Nah dari situ Ini simpelnya aja ya Kenapa dipilih Om David Om David merasa Nama Om David ini David ya David titik-titik ada nama panjangnya Biasa waktu kecil Karena tinggal di daerah kampung Dipanggilnya orang kampung teman-temannya Om David Manggilnya Pit 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 David gitu Jadi mereka gak bisa nyebut Bukan gak bisa nyebut David ya Males Lebih enak nyebutnya David Apalagi David Gak bisa Gak bisa banget tuh Jadi David lah udah itu Dan Om David merasa gak ada masalah Dengan dipanggil David Memang pemberian orang tua namanya David Dipanggil sama teman-teman masa kecil David Ya enjoy aja Nah pada saat Om David itu Punya pasangan Di rumah pasangannya Om David Waktu jaman pacaran dulu Om David biasa dipanggilnya Om Padahal masih muda ya Dari dulu dari jaman SMA dipanggilnya Om Om Ya sudah Om itu kan seperti bro-bro Seperti pak Lucu aja Dulu pengennya sih dipanggilnya namanya Babang David Bang David gitu Biar lebih Indonesia Tapi karena Om David juga Simple Mudah diinget Dan belum ada yang pake Kayaknya Om David Boleh juga walaupun Walaupun agak alay Tapi gak apa-apa Biasanya yang Alay-alay begitu Lebih mudah diinget Jadi nyantol Di pikiran-pikirannya Teman-teman Dan Sesama hobi Dan juga Calon-calon buyer Customer Yaudah lah Om David aja lah Yang di Kedepankan Yang dipopulerkan Jadi semua Channelnya Om David Sukatavam Instagramnya juga Om David Jualannya juga Om David Orang manggilnya juga Om David Ya mikirnya sih Personal brand itu Nempel ya Ke orangnya Karena orang Cirinya banget Ke orangnya gitu Ya memang dia namanya Om David Jadi kalau orang yang mau Berusaha menjadi saya Ya orang Ya orang taunya Ya kalau Om David tuh Saya Kalian juga boleh Mencontoh Mempopulerkan Nama kalian sendiri ya Silahkan-silahkan aja Itu jauh lebih mudah Menurut saya Dan nempel Identitasnya Ke orang yang langsung Daripada Kalian misalnya Namanya Kura-kura ninja Yang punya Kura-kura ninja Namanya Ruben Jadi orang agak rancu ya Tapi kalau kalian Memang udah pemain lama Pemain besar Dan memang udah terkenal sekali Biasanya Orang juga udah tau Yang punya brand A Siapa Yang punya brand B Siapa Dan biasanya orang juga Gak kepengen identitasnya itu Diketahui Dengan Alasan-alasan Pribadi tentunya Pengennya yang terkenal itu adalah Kura-kura ninja Contohnya Dia gak mau dirinya itu Ketauan yang punya Kura-kura ninja Banyak faktor lah Tapi kalau Om David sih Ya mungkin Termasuk Banci tampil Walaupun orang udah bosen Lihatnya Ada yang sebel juga Ada haters juga Tapi jalan terus aja lah Kan Gak punya maksud Untuk merugikan orang lain Moga-moga Dimaklumi Moga-moga Dimengerti Dipahami Dan moga-moga Bisa berteman baik Dengan siapapun Karena sekali lagi Om David selalu bilang Seribu teman itu Kurang ya Tapi satu musuh itu Terlalu banyak Terima kasih Dan ikutin videonya Om David Jangan lupa Subscribe Like and comment Thank you Terima kasih Terima kasih